Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sodiak ini memiliki sesuatu hal yang positif yang memang membuat dirinya itu Pokoknya kerja itu nomor satu Karir itu nomor satu diutamakan Sodiak ini tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain Dia melihat hidup dari sisi pahitnya Intinya seperti itu Kalau saya lihat Sodiak ini juga setia ya terhadap pasangannya Dia itu kalau sudah satu ya satu Cuma kadang-kadang memiliki gengsi yang tinggi Contohnya sama pasangan nih ditanyain Lu mau sayang sama aku nggak? Biasa aja Tapi sebenarnya dia itu punya perasaan yang sayang banget Cuma kadang-kadang dia gengsi untuk mengungkapkan Contoh kecilnya seperti itu ya Tapi ini merupakan suatu hal yang wajar juga ya Tapi kalau saya lihat Sodiak ini itu memiliki ambisi yang sangat tinggi sekali Jadi kalau saya lihat Sodiak ini berpotensi sekali untuk sukses di usianya yang masih muda Ini ada Sodiak Scorpio teman-teman ya Jadi kalau saya lihat Scorpio ini berpotensi sekali untuk sukses di usianya yang masih muda Ya di tahun 2021 ini ya Jadi ini baik sekali ya Ada potensi ke arah sana Yang jelas harus kerja keras Nggak ada orang yang mau sukses itu hanya berdiam diri di rumah Nggak ada teman-teman ya Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua, ketiga, dan keempat Kira-kira Sodiak apakah yang berpotensi sukses di usianya muda di tahun 2021 ini Nanti kita akan lihat teman-teman Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Kira-kira Sodiak apakah yang akan sukses di usianya yang masih muda ya Di tahun 2021 ini langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua ini adalah Di kartu yang kedua disini ada simbol seorang penyihir ya Lihatnya disini ada simbol seorang penyihir Orang ini Sodiak ini memiliki simpanan karakter Orangnya ini berjiwa humoris ya Orangnya humoris Suka membuat pasangannya ketawa gitu ya Orangnya penuh canda tawa gitu Bawaannya itu nggak terlalu serius gitu ya Tapi dia itu sebenarnya memikirkan ide-ide kreatif ke depannya gitu ya Orangnya juga berambisi sekali dalam menggapai mimpinya ya Pekerja keras juga punya banyak relasi Sodiak ini tuh mampu memiliki relasi yang banyak Dia itu mudah bersosialisasi Jadi kalau ketemu sama orang baru itu dia gampang akrab Gampang membaur sama orang baru ya Dia itu mudah beradaptasi terhadap orang baru dan juga lingkungannya Misal Sodiak ini tuh kerja di kantor gitu ya Mungkin kantornya nggak nyaman tapi Sodiak ini tuh bisa menyesuaikan diri gitu ya Bisa membuat seolah-olah dirinya tuh nyaman di tempat tersebut sama orang tersebut juga gitu ya Ya Sodiak ini memang karakternya seperti itu Walaupun kadang-kadang memiliki sifat yang ego juga Dan kadang-kadang keras kepala Nggak mau ngalah sama pasangan Kadang-kadang seperti itu Tapi nggak masalah ini juga merupakan suatu hal yang wajar Tapi kalau saya lihat Sodiak ini juga berpotensi Akan sukses di usianya masih muda di tahun 2021 ini teman-teman ya Kalau saya lihat di Sodiak kedua ini ada Sodiak Gemini teman-teman ya Gemini juga berpotensi sekali untuk sukses di usianya masih muda Tentunya dengan kerja kerasnya ya Bukan karena dia yang berdiam diri Bangun siang, nggak ngapa-ngapain Nganggur, nggak mau berusaha Sukses, nggak bukan seperti itu Tapi kalau saya lihat dengan kerja kerasnya Dia tuh mampu menggapai mimpinya Mampu menggapai cita-citanya Intinya seperti itu Ini ada Sodiak Gemini teman-teman ya Nah nanti saya akan lihat di kartu yang ketiga dan keempat Kira-kira Sodiak apakah yang berpotensi sukses di usianya muda Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang selanjutnya Saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan Langsung aja deh Instagram saya Diat Marcel One, siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke saya akan lanjut di kartu yang ketiga Kira-kira Sodiak apakah yang berpotensi sukses di usianya muda di tahun 2021 ini Nanti kita akan lihat teman-teman Saya cap dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga Kira-kira Sodiak apakah yang berpotensi sukses di usianya muda di tahun 2021 ini Langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga Yang ketiga ini adalah Di kartu yang ketiga ini ada simbol seseorang yang bijaksana ya Kalau saya lihat Sodiak itu memiliki karakter yang bijaksana Orangnya tegas Kalau udah A, A Kalau udah B ya dia B gitu ya Dia konsisten terhadap apa yang ia putuskan Orangnya memiliki sifat yang tanggung jawab juga Terhadap apa yang ia lakukan Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan sesuatu Dia akan tanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang ia kerjakan Orangnya suka sekali dengan yang namanya kebersihan Rapian bagi Sodiak ini adalah nomor satu Dia tuh gak mau pakai baju yang kusut, lecek gitu Acak-acakan gak mau Memperhatikan sekali penampilannya Suka sekali dengan yang namanya kebersihan Dari segi pakaian, rumah yang ditinggalinya, kamarnya Pokoknya harus bersih, rapi Dia tuh selalu risih kalau ngeliat ada sesuatu hal yang berantakan Dia baik mejanya berantakan, rumahnya berantakan Dia tuh risih, pokoknya sebar rapih ya Kalau saya lihat Sodiak ini berpotensi juga akan sukses di usianya Masih muda, saya lihat disini ada Sodiak Capricorn teman-teman ya Saya lihat Capricorn juga berpotensi sekali untuk sukses di usianya muda Tentunya karena kerja kerasnya, giat pekerjanya dan lain sebagainya Ambisinya juga gitu ya, relasinya banyak dan lain sebagainya Kalau saya lihat ada Sodiak Capricorn teman-teman Nah nanti saya akan lihat di kartu yang keempat Kira-kira Sodiak apakah yang berpotensi sukses di usianya muda Nanti kita akan lihat teman-teman Oke, saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang keempat Kira-kira Sodiak apakah yang berpotensi sukses di usianya muda di tahun 2021 ini Langsung aja saya mengambil kartu yang keempat Yang keempat ini adalah Di kartu yang keempat ini ada kartu Two of Swords ya Kalian lihat disini ada seorang wanita memegang dua pedang Ini saya lihat Sodiak ini tuh orangnya sedikit bicara tapi banyak bekerja ya Dia itu sedikit bicara tapi banyak melakukan ide dekreatif yang sangat luar biasa Intuisinya sangat tajam sekali Orangnya pekat terhadap situasi dan kondisi di sekitarnya Orangnya memiliki simpati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya Jadi mudah kasihan, gak enakan, mudah tersinggung, sensitif, mudah terharu dan sebagainya Kalau saya lihat Sodiak ini seperti itu Segala sesuatunya itu sudah terplanningkan dengan baik untuk masa depannya gitu ya Dia nanti mau beli rumah, mau beli kendaraan, mau beli apa Semuanya sudah terplanningkan, terencanakan dengan baik Sodiak ini juga suka sekali dengan yang namanya kerapian juga kebersihan Bagi Sodiak ini adalah nomor satu Tapi kalau saya lihat Sodiak ini juga berpotensi untuk mendapatkan kesuksesannya di usia muda di tahun 2021 ini Ini adalah Sodiak Pisces teman-teman ya Jadi kalau saya lihat Pisces juga berpotensi sekali Akan sukses di usianya yang masih muda ya Karena kerja kerasnya, ambisinya gitu ya Karena dia itu memikirkan ide-ide kreatif Bukan orang yang malas-malesan juga kalau saya lihat seperti itu Ini adalah Sodiak Pisces teman-teman ya Nah kalau saya bandingkan dengan kartu-kartu yang sebelumnya tadi Ada 4 Sodiak yang berpotensi sukses di usianya masih muda Menurut gambaran saya, ini ada Sodiak Skopio di kartu yang pertama Di kartu yang kedua ada Sodiak Gemini Di Sodiak ketiga, di sini ada Sodiak Capricorn Di Sodiak keempat, di sini ada Sodiak Pisces teman-teman ya Tapi bukan berarti di luar 4 Sodiak ini tuh gak mungkin sukses di usianya muda Enggak teman-teman ya Karena semua itu tergantung dari kerja kerasnya Kalian, ambisinya dan sebagainya Mungkin aja Libra di tahun 2021 ini sukses di usianya muda sangat mungkin gitu ya Atau juga Aquarius sukses di usianya muda di tahun 2021 ini sangat mungkin juga Tapi kalau saya lihat 4 Sodiak yang berpotensi 4 Sodiak ini teman-teman ya Tentunya bukan berarti kalian kalau misal Saya lihat tuh akan sukses Kalian tuh harus males-malesan di rumah Gak ngapa-ngapain Enggak ya, kalian tetap harus kerja keras Tetap harus mencari relasi yang banyak Jangan pernah menyerah Kalau gagal ya coba lagi sampai kalian berhasil Intinya seperti itu ya Oke, yang kalian perasan udah saya ramalkan di video kali ini Dan tentunya buat kalian juga yang pengen diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi punya DKT sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM Instagram saya Diadmarselwen Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika tentang asmara Perselingkuhan percintaan Atau kalian lagi di PHP ini Sampasang kalian Gak ada kejelasan dan butuh solusi Langsung aja DM Instagram saya Diadmarselwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 11 siang, jam 11 siang, hampir jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya